Dan kalau kita menyebutkan kebaikan seseorang sejuk di hati kita dan sejuk si hati yang mendengar Misalnya ada tetangga jarang sholat Mungkin macam-macam kejahatan dan sebagainya Cuman kok dia punya, dia punya 10 poin deh dalam hidupnya 10 poin Jelek, jelek, jelek Mulai dia gak sholat, dia kurang ajar 9 jelek, 1 baik, 1 apa? Dia sering bantu masjid 1 tak, baiknya 1 tak, sering bantu masjid Maka kalau anda orang hebat di saat berkumpul, di saat menyebut nama orang tersebut bukan kejelekannya Sebut saja, ibu-ibu tau gak? Siapa tetangga yang baru selewat, siapa dia? Dia orang yang suka bangun masjid ini, selesai Coba setelah jamaah bubar melewati rumahnya senyum atau tidak? Senyum Assalamualaikum Nah kok baik banget dia? Kok jamaah pada baik sama saya? Padahal dia, saya gak sholat pada tengin Kok baik? Besok senyum lagi orang, akhirnya tertarik masuk ke masjid Coba kalau anda ngomong salah Tau gak itu? Nyumbang masjid apaan itu dia? Sholat enggak? 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 Akhirnya semuanya melihat dia dengan muka serem Setelah lewat ke rumahnya senyum Tidak akan tertarik dia Makanya jangan punya hati busuk Cuma repotnya hati busuk itu apa? Yang punya hati busuk gak sadar Itu repot Dengar ceramah kadang Ngomong kadang Cuma gak sadar Masih mencari-cari pembelaan Kalau saya menggila diri Bukan salah Kau tinggal minta maaf saja Akan selesai